dan yang kedua adalah penampilan namun yang kedua mandi siswa kebenaran memang berbutuh dirasakan tetap saingat dan yang kedua adalah penampilan dia adalah benar-benar di dunia ini cuma hanya dua ini yang menjajakan atau menjajikan rakyatnya kenyamanan yang dikandikan manis, rasa enak makannya sajikan masakannya memang enak dan nyaman, tempatnya berhasil berbutuh, kendaraan itu ketika dikandari terasa enak dan penampilannya pun mewah kalau kita bisa membuat produk yang memiliki dua perakai ini masukkan kebiasaan kalau kita tidak bisa menggabungkan dua-dua yang dikandari salah satunya kita tekankan pada untungnya misalnya atau tekankan pada penampilannya maka lantuan contohnya misalnya airy deficit kalau diberi airy yang untung apa untung? tidak cepat juga penungguan airy itu cara yang encer dia kebutuh itu justru malah motor-motor bedek itu harusnya airy itu biasanya malah namun kenapa harga mahal penampilan terkesan mewah bukan itu yang dikandakan namun penampilan terkesan indah mewah mengesangkan diri arogan bebas pemberani dan pemberani dan pemberani perambilan itu juga begitu juga pakaian wanita yang pendek yang pamer aurat kenapa laku dipasang apakah dia menjajahkan pakaian minim itu karena kalau dimitir-dimitir kalau panas panas kalau potong dia langsung cepat pahamnya tapi kenapa laku karena dia menjajahkan penampilan atau menggunakan pakaian ini pas menatakan segera laku juga pada anda penampilan seksi laku ya kenapa dengan ini anda bisa perhatian inilah wanita yang sedang mencari mencari pengakuan buat saya cantik namun wanita yang mencari kenyamanan tidak akan menyerang pakaiannya kenapa tidak enak kalau duduk tidak lem kalau panas panas seneng dadanya kalau dingin pasti dingin tidak nyaman penampilan namun yang ini sejarah adalah apa penampilan lihatlah produk iklan produk produk yang diiklan di balai di kreditisi pasti menjanjikan dua hal kenyamanan beli makanan suatu produk tidak sehingga semakin pedas simbol semakin nikmai dan ingin kemudian maski dengan penampilan yang makanya pasti wanita kenapa terkesan kalau beli produk ini maski akan segera mengkandida ini di wanita ini nanti kalau yang perempuan kalau menggunakan produk ini pasti akan segera cantik segera cantik ini adalah bisnis dunia bisnis dunia bisnis itu hanya menutup tentang jualan layanan dan penampilan makanya tekan kembang layanan anda janjikan layanan yang enak nyaman mutu dan juga tonjelkan penampilan makanya lihat produk yang dijual di masyarakat bagaimana kemasan yang begitu kemasan yang begitu kemudian kemudian kia selanjutnya agar kita sukses adalah ingat anda yang tidak hibu seorang kini anda yang makhluk sosial jika untuk sukses maka jangan mau suks sendiri orang yang ego suka sendiri walau orang yang salah punya dia mempunyai perusahaan sukses dia memperasakan sukses sendiri karyawan yang tidak diresen bonus karyawan yang tidak dinaik di gajinya karyawan yang tidak diberikan kenyamanan kerja maka perusahaan berusahaan sejarah sebelum tinggal begitu juga dia tidak pergi dengan sosial sekitarnya masyarakat sekitarnya yang miskin tidak pernah mendapatkan layanan tidak pernah mendapatkan perhatian timbang terus dirasakan pasti segera akan digemos segera akan diputuk diplotir di layak kalau kita berpikir sebagai saran makhluk sosial kita harus bersimpah sosial tidak boleh berpikir sukses sendiri kalau kita berpikir sudah malah yang ada memikiran kita harus sukses sendiri kalau bisa yang lain untung agar saya jaya maka itu sesaat lakiakan Allah 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 kita ingin menang sendiri maka kita akan jadi orang yang kalah sendiri karena pada hadis Rasulullah s.w. pada akhirnya yang ada diskusi Rasulullah menceritakan beberapa yang ada 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 belanja belanja kanlah impak misalnya kita akan beri misalnya akan melipatkan jadar 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 karena lihatlah dalam praktek ekonomi ekonversional orang-orang barat memahami memahami bahwasannya kalau mereka memberi pasti mereka tidak pakai lihatlah berjadar ke Eropa memberikan dana hibat pinjaman utangan jadi kalau mereka membuat suku produk kita akan dipasar kemudian tidak lakukan apa negara-negara lain kita akan membeli apa yang dilakukan di Tami Suramangu Jambangu Indonesia tidak mempunyai jembatan Suramangu bagaimana caranya Cina tadi tidak penewan ya tapi mau mau ya saya utami menggunakan karyawan dari penagangan dari Cina bahannya dari Cina sehingga ekologi Cina berbetal Indonesia beri namun Cina juga untung contohnya yang saya takkan Amerika membeli membeli kodak-kodak senjata besar-besar namun mereka tahu bahwa harga senjata F-16 dan maksimum itu mahal sekali Indonesia sulit kalau beli kodak selesai diibatkan ini besar berbidu aplikasi barang kenar kita berbidu karena pas percaya pasti diambal teknisnya masih akan diambil dari mana dari konsultannya berbidu tenaga perlakihan dari mana masih akan menggunakannya padahal Amerika pesatnya sudah tidak akan dipakai dari rakyat sudah tidak berani menggunakannya di Indonesia ya mohon pak ini tolong berbidu sehingga ekonomi yang mereka cantai dikasih namanya dikasih eh dikasih anjing umpan kalau umpan keenakan bersepatan terus gunakan bisa dibayangkan kalau tentara-tentara yang terbiasa menggunakan F16 teknologinya strateginya penggunaan tidak tajam-ajam setiap yang berkira kalau beli itu sancir kenapa saya sudah biasa pakai itu maka ekonomian mereka jalan industri sejata bagus namun kalau pun ada produk yang perlu kita pun akan coba kita tidak akan berani memimpin pasti kita tanda apa yang dia berani mana mungkin ada bisa tersebut inilah salah satu konsep bagaimana kalau sukses jangan berbikir sukses sendiri kalau Anda membuat satu kontek Anda memberikan santuran satu kepada masyarakat tapi saya masih mengetahkan daya beli yang maik dan kalau daya beli yang maik kemana mereka beli kembali kepada Anda uang bukan kembali kepada Anda cepat atau lambat Anda yang untung ditambah lagi kalau ini adalah teori keuntungan ekonomi yang real di masyarakat ditambah lagi ternyata kalau kita mengajak saudara kita berasakan sukses ayo kita semangat menemani maka malaikat setahun Allah malaikat yang Tuhan yang pasti tidak 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 Allah malaikat kalau tidak Allah dan pasti beri Allah Allah akan doakan kita setiap pagi akan ada dua orang mereka yang turun ke dunia dan yang pertama berdoa yang berbilangan kepada orang yang berlimpah dan yang kedua berdoa yang berlimpakan ke dinasaan atau gantuan kepada orang yang tinggi dan kalau itu yang begitu mereka mungkin kakuan tidak bergabut pasti bergabut kemudian diantara iya yang diantara Rasulullah yang sukses adalah sukses itu tidak tentang sekolong-kolong namun sikit demi sikit setakat demi setakat demi setakat makanya kalau Anda sukses siap menghati Anda sukses datang dengan sikit demi sikit Anda bisa bayangkan jatah beras Anda ditulungkan sekadar segera bodas jatah beras Anda sepuluh di mana Anda menyimpan jatah sayur ditulungkan sekali di mana Anda menyimpan kemudian pelanggar seumur hidup datang sekali kemudian emas yang akan Anda miliki melitimkan dan ditulungkan seketika ini masuk di pilih kemudian sekaligus di mana anda akan lantai jadi sukses itu harus anda tinggi setakat demi setakat segit demi segit kita harus percaya tidak yakin tidak ada sukses yang datang sekonya 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 dimetipa sukses tanpa memiliki proses tanpa melalui tahapan sedikit demi sedikit sayangnya kita ini hobi melihat hasil terakhir tanda tebak abu 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 yang dapet dia segera lalu itu itu proses kekayaan dia tiba di proses sebegitu bisa tidak dia melalui proses kerajaan 1 bergaya 1 bergaya di uji cocok semua terlalu cocok itu ternyata ada yang makan buat perusahaan dan ternyata tidak sekejap namun startup ini Nah, sebagai aplikasi nyata, karena ini buktinya kuasanya Allah SWT tidak mungkin menurunkan sukses itu sekejap. Kamu Allah turunkan sesuai dengan keadaannya. Sebagai aplikasi dari adanya fiat ini, aplikasinya adalah tidak besar rasa dari barat fiat. Banyak orang, kalau itu untuk satu juta, maka satu juta juga, dia akan sekarang juga. Akhirnya besok, besok tiga lingkir, jadi busa-busanya kepada tempat, kan ada yang suksesnya sehari ini satu juta, dia sudah mempikir besok berarti punya satu juta juga. Kamu apa yang ada uang, sekarang saya berhutang satu juta, beli dua juta hari ini. Hari ini saya berhutang yang unik, dan sehari-hutang yang saya basal, bayar, besok, ternyata besok tidak datang satu juta. Datangnya cuma satu juta, untuk akhirnya tidak ada. Sampai berjadi, bantulah perusahaan. Bantulah perusahaan, kita hancurlah. Namun, sayang, dalam perusahaan ekonomi konvensional, piutan itu adalah standar pertumbuhan. Kalau kita menjadi perusahaan berani, berarti indikator perusahaannya terus berubah. Tidaklah APBN bangsa kita, setiap tahun pasti jadisnya. Kenapa? Keberanian bangsa kita untuk memasang angka defisit. Pemasukan tahun ini seribu triliun, maka bangsa kita harus berani. Membuat anggar belajar seribu seratus triliun. Kenapa? Itu berarti bangsa kita optimis, kalau setiap tahun depan dia bisa mendapatkan perusahaan seribu seratus triliun. Namun, kalau perusahaan membuat anggar belajar, sama dengan pemasukan, tidak ada defisit. Maka itu berarti perusahaan yang esinis. Perusahaan yang tidak berkembang. Maka standar perkembangan, rumpu, kembangkan perusahaan, suatu negara, suatu tatanan yang mengundi zaman sekarang adalah apa bisa berikan dengan hutan. Ini adalah biar kembang. Karena kita pasti tahu bahwasannya, riep 8 tidak selalu seperti yang kita menyerangkan. Sehingga kalau gagal, pasti hutan ditutupkan, menumpulkan itu yang terasa sekarang. Kalau kita menyerangkan, sehingga menumpulah hutan. Hutan kita sudah ratusan triliun, bahkan di bawah itu. Karena kalau kita mau membangun ekonomi perusahaan yang melalui peribahan. Namun, keberanian merencanakan, walau menumpulkan. Ini cerminan kita perusahaan yang cerdas, jeli, perusahaan yang inovatif. Dari mana tidak ada uang untuk bisa menjalankan perusahaan. Inilah inovasi. Inilah kecerdasan untuk memanage kewangan. Ini adalah kemampuan kita merencanakan suatu konsep yang tanpa musuhaya bisa beli. Tanpa dengan modal, kita bisa dapat untungan. Kebutuhan bisa terujud, walau tanpa sebesar kewangan dan ikanai. Sehingga berpikirlah cerdas orang yang dikasih empati dalam melakukan kejusan. Jadi kalau kita baru menjaga cerdas, selama masih bisa dijalankan tanpa hutan. Dalam suatu akta, dinyatakan, Kalau gundah karena bikin utang itu sudah merasuk di hati Anda. Misalnya, malah karena Anda hilang selalu. Dan selalu hilang selalu tidak akan mengembang. Logika Anda akan sirna selalu. Kecerdasan Anda akan berhubung separuh. Padang separuh. Dan kalau sudah padang, tidak akan pernah ngembang. Ini biarkan jalan. Karena kalau mau optimis, cerdas, Jangan belanja, Jangan membuat pembelanjaan komitmen, Kecuali yang sudah ada. Kalau tidak ada, boleh perempuan jalan. Namun umpaya pembeli acara yang Anda tidak usah berhubung. Bagaimana caranya? Banyak sih cara agar kita bisa beli tanpa harus berhubungkan. Caranya, bisa. Dengan kegiatan sih. Caranya bagaimana? Bisa dilihat sewa. Tanpa hutan, kita tidak bisa menggunakan suatu alat. Kalau alat beli, pangka harus berhubungan. Kalau alat beli, pangka harus berhubungan. Kalau alat beli, pangka harus berhubungan. Tidak bisa menggunakan alat tanpa harus berhubungan. Kalau harus beli, pangka harus berhubungan. Dan masih banyak lagi cara. Bisa coi, penggiatan sih. Kita sama-sama produksi. Kita bisa sama-sama beli akunan. Bisa. Kenapa tidak? Namun, karena kita sengaja doktik. Terbelenggu dengan konsep konvensional. Akhirnya, kita berpikir. Kalau tidak, itu tambah. Berarti kita tidak akan bisa menjadikan usaha. Usaha kita tidak bisa berkembang. Kita tidak akan bisa menjatakan bahan baru. Kita tidak akan ingin jadikan kita ingin cukup kekirakan. Nah, jadilah perusahaan yang cekas. Untuk mengukur keberanian. Kata pajaingan, apa namanya. Keberanian perutahan. Mereka itu ekoromannya. Memang pakai atau tidak. Mereka yang diperhatikan atau tidak. Tidak mesti halit dengan keberanian mereka. Keberanian perutahan. Keberanian perutahan. Keberanian perutahan bukan standar. Bermakannya suatu konsep itu maju. Atau suatu ekonomi itu maju. Atau perusahaan itu maju. Atau perusahaan itu maju. Atau perusahaan itu maju. Standar yang tinggi. Serta kalian kenal adalah perusahaan itu berhasil. Menghasilkan keuntungan dan cekat. Walau tanpa piutan. Walau tidak sama dengan kaum pemain. Karena memang kebanyakan kebetulan. Perusahaan pundinasional yang senanggak sama ukur. Perkembangan perusahaan yang diperlukan. Keberanian perutahan itu pun menyadari. Bahwa keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Belum tentu sebesar pundinasan yang mereka. Itu udah terus dapatkan dihutang. Juga itu akan terus terlipat. Dan sehingga tahun kebanyakan sekarang. Bebalik dihutang tahun kemarin. Tahun kebanyakan itu terus berbalik. Terus berbalik. Sehingga akhirnya. Kita dapatkan kenyataannya. Walau perusahaan sebesar gajah. Jaman sebesar tuntannya, dress up. Walau perusahaan penegara semaju Jepan. Ternyata tuntannya, dress up. Kita lu membaca laporan. Kita gila-gila. Kok bisa? Amerika sebegini pesannya ekonis, begitu majunya, kok tuntannya dress up. Rp. 1.000.000.00 on. Dari mana ada? Jepang, produk Jepang itu tidak ada yang dalam, apa saja laku. Sampai ambil laku, walaupun nanti Jepang. Namun kenyataannya sekarang, Jepang itu memiliki keuangannya efisif dan terbebal utang yang luar biasa. Ini suatu fakta seharusnya sudah di pelajar beli kita, tidak semua. Untuk memukur kemajuan ekonomi tanpa harus menggunakan keberanian bertanggungan. Ekonomi kemajuan konsumen itu bisa dipukur dengan optimisme tim ekonomi kita. Optimis, berani inovatif, berani membuat kelomposan-kelomposan baru, itu bertanda mereka kreatif dan tak tahu bertanggungan. Untuk hanya kalau punya keuntungan-keuntungan, inilah yang menjadikan ekonomi hancur. Usahkan hancur negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!